PEMKOT Sebanyak 38 perusahaan di Jakarta Timur terkena sanksi administratif terkait pelanggaran tentang pengelolaan lingkungan hidup. PEMKOT Jakarta Timur pun memanggil perwakilan puluhan perusahaan yang mencemari lingkungan tersebut, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Jakarta Timur Izar Kaidir mengatakan, ke-38 perusahaan yang dipanggil pihaknya tersebut karena tidak mematuhi ketaatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya, tim pengawasan lingkungan hidup Kota Administrasi Jakarta Timur sudah terlebih dahulu meninjau langsung 38 perusahaan untuk melakukan pemeriksaan. Sementara itu, menurut Kepala Suku Bidang Penataan Hukum Lingkungan Agus Sartono, ke-38 perusahaan yang dipanggil merupakan tindak lanjut hasil pengawasan di lapangan. Pihak Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Jakarta Timur sendiri masih melakukan tahap sanksi administratif yaitu berupa surat teguran. Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur ini sudah melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, hasil pengawasan itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang negatif itu artinya tidak mentaati aturan lingkungan hidup. Nah, karena dia tidak mentaati lingkungan hidup, maka kita kenakan sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi banyak. Mulai dari teguran tertulis, paksaan turi ini, sudah 38. Kegiatan usaha yang tidak mentaati peraturan buat berita acara menerima sanksi administrasi itu, baru kita tindak lanjut lagi ke lapangan apakah mereka sudah memperbaiki atau tidak. Kalau dia tidak memperbaiki, paksaan pemerintah itu bisa penutupan saluran, penutupan pemerintahan itu, ya seperti itu. Jadi, kami antara pengawasan dengan bagian penataan hukum selalu bekerja. Ya, harapan ke depannya kita semua kegiatan usaha bisa memenaati lah peraturan lingkungan hidup karena kita sudah tahu semua pencemaran di mana-mana masyarakat tersakiti lah ada yang banyak penyakit di mana-mana itu yang tidak salah. Dari kantor pengelola lingkungan hidup Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta, Goidi, melaporkan. Terima kasih.